Sebanyak 469 peserta mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian IJASA di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuk Linggau. Mayoritas peserta ujian berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, namun terdapat pula peserta yang berasal dari Dumai dan Pelalawan Provinsi Riau. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuk Linggau menggelar ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian IJASA yang diikuti ratusan peserta. Ujian dikelar selama 3 hari mulai dari 24 hingga 26 Mei 2019. Deni Nofriansa, Kepala UPTD Bandi Kelat Kota Lubuk Linggau mengatakan, ada 469 peserta yang mengikuti ujian yang terbagi menjadi dua, yakni ujian tertulis dan wawancara. Di mana mayoritas para peserta berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, seperti dari Kabupaten Lahat, Muara Inim, Palembang, dan lainnya. Bahkan selain itu juga terdapat beberapa peserta dari luar provinsi, seperti dari wilayah Dumai dan Pelalawan Provinsi Riau. Ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian IJASA ini meliputi serata 1 hingga serata 2. Yang melibatkan pihak dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Regional 7 Palembang. Dalam hal ini, Bandi Kelat Kota Lubuk Linggau sendiri hanya bertugas untuk memfasilitasi para peserta, sementara mengenai teknis ujian dan lain-lain menjadi kewenangan dari BKN Regional 7 Palembang. Ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian IJASA S2, ada ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian IJASA S1, ada ujian dinas tingkat 1, ada ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian IJASA, itu D3 SMA dan SMP. Tim Liputan, Silompari TV